Ya, memasuki bulan Ramadan, pemirsa persaingan ketat membayangi kinerja PT Ace Hardware Indonesia TBK. Akan tetapi masih ada peluang Aces mendorong penjualan seiring pemulihan pada mobilitas masyarakat. Persaingan ketat membayangi kinerja PT Ace Hardware Indonesia TBK akan tetapi masih ada peluang Aces mendorong penjualan terlebih mendekati lebaran dan masa puasa yang membuat minat belanja masyarakat turut meningkat. Mutip laporan keuangan masih belum ada tanda perbaikan penjualan Aces secara bulanan. Penjualan Aces di Januari 2023 masih turun 13% secara bulanan menjadi sebesar Rp607 miliar. Namun jika dilihat dari sisi gerai, jumlah toko Ace Hardware bertambah menjadi 229 gerai pada Januari 2023 dari 217 pada Januari 2022. Besaran rata pertumbuhan penjualan pergerai alias Same Store Sale Growth National Aces hanya sebesar 2% secara tahunan. Angka ini masih dibawah proyeksi Maybank Sekuritas yang memprediksikan bisa tumbuh sekitar 3%. Namun di Februari 2023 penjualan pergerai Aces sedikit membaik. Perusahaan retail anggota grup Kawan Lama ini mengumumkan penjualan per retail di Februari naik 3,1%. Kenaikan penjualan per retail ini terutama didukung oleh pertumbuhan penjualan per retail di Jakarta dan di luar Jawa. Masing-masing mencapai 5% dan 9,9% tetapi penjualan per retail di Jawa kecuali Jakarta masih turun 2%. Dari sisi penjualan online, Aces belum begitu optimal. Persaingan lebih menonjol datang dari pemain online terutama e-commerce. Sejumlah analis menilai Aces harus lebih banyak inisiatif mempromosikan toko resminya di platform pihak ketiganya yang dapat membantu meningkatkan kinerjanya. Berbagai sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton!